Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Berjumpa lagi bersama saya disini Oke dalam kesempatan kali ini Kita akan mereview Armada Bus Sugeng Rayu Atau sumber selamat Ini menggunakan Bodi Jagus 3 HDD Ini adalah rombakan Rombakan yang sebelumnya Itu mungkin Bodinya nukleus Atau yang Discovery Dan ini sudah dirombak Di karuseri Langgang Jaya Nah jadi seperti ini Tentu Wih mantap ya Dan Entah ya Di Bus Sugeng Rayu Atau sumber selamat ini Itu kalau gak salah Di bagian Samping-samping kiri kanan itu Gak ada pintu bagasi Kalau gak salah ya Tapi ini ada Tapi gak masalah Tapi biasanya itu gak ada gitu ya Mungkin Tapi gak tau juga Kalau udah ada teman-teman Oke Buat teman-teman yang Berminat dengan Mod serta deliverynya Bisa langsung Punjeng link yang ada di bawah ya Nanti link downloadnya Saya sertakan Di deskripsi Dan sebelum melanjutkan videonya Jangan lupa untuk like Comment, share, and subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman Tidak ketinggalan Video terbaru dari saya Oke teman-teman Langsung aja Kita review Untuk armadanya ini ya Oke langsung aja Kita nyalakan lampu dekatnya Seperti ini Dan untuk lampu jauhnya Enggak beda jauh ya Untuk lampu shennya Seperti ini Sudah menyala semua Namun ini kurang ini ya Lampu yang biasanya kecil Itu loh Yang buat shen Biasanya ada di bus Suger Rahayu atau sumber selamat Untuk bukaan pintunya Kita cek Tuh Jadi seperti itu Sama seperti bus mira ya Ini bagian belakangnya Tentunya sudah menyala semua Jadi Mantap Tuh Keren banget ya Lanjut Kita Ke bagian interior Nah Untuk bagian interiornya Seperti ini teman-teman Nah Jadi seperti itu Karpetnya berwarna biru Ini sepertinya Entah dari Tarah bus atau mana ya Untuk karpetnya Ya entah bisa komentar teman-teman Wow Keren banget ya Detail banget ini Ini menggunakan Sasis Hino RK8 Jadi menggunakan Pintu tengah Eh Kepintu tengah Menggunakan Ini Mesin bagian depan Jadi di bagian depan itu Ada semacam Gundukan gitu ya Kayak kuburan gitu Kuburan mesin gitu Padahal Lanjut kita ke bagian animasi Untuk animasi pertama adalah Membuka pintu dari driver Kedua ini adalah Duh Membuka bagasi ya Ini bagasinya bisa dibuka Dan untuk animasi ketiga itu Bexedo Teman-teman Jadi seperti itu ya Untuk perbedaan yang ada Di Bus Mira yang sebelumnya Dari lokal karuseri itu Mungkin cuma ada di mayangnya ini ya Atau selindang mayangnya ini teman-teman Jadi seperti itu Oke langsung aja kita Tes drive sebentar ya Di terminal Wonogiri Kita tes manuver Kalau biasanya sih Untuk akurasi vlognya itu Smooth gitu ya Kayak Enak gitu untuk Akurasi vlognya Bus-bus seperti ini Itu biasanya Kalau biasanya kan Kalau POP orang lain Yang mengutamakan Kenyamanan kan Beloknya itu Enggak Seini ya Sementul-mentul gitu Tapi ini Untuk vlognya itu Gimana ya Hampir kayak ini Mau Miringnya itu Miring banget gitu loh teman-teman Kalau teman-teman Udah pernah merasakan Naik bus ATB Yang dari Surabaya Menuju ke Jogja Itu Biarnya kalau belok itu Ngeri banget Itu Kayak di Interior itu Rasanya Pengen Kayak Mau Goling gitu loh Rasanya Seperti itu Dan itu Yang menjadi Ciri khas ya Dan drivernya itu Pasti sudah Terlatih Apalagi bagi Teman-teman yang Mantengin Youtube Surcaya Atau Di Video hunting Saya itu Pasti teman-teman Udah tahu Untuk Manuver vlognya Dari Busuk Rahayu Mirah Terus yang lainnya Itu Wah Ngeri Ngeri Tentangan Jadi Keren Keren Guga Foto Drivernya Itu Sudah Pada Berpengalaman Seperti itu Dan Kita berhenti Disini Aja Sekaligus Untuk Akhir Pada Video Perjumpaan Kali Ini Dan Terima kasih Yang Udah Menonton Video Ini Sampai Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Besit Mania